Seorang bayi harus kehilangan jari kelingkingnya saat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di kota Palembang, Sumatera Selatan. Perawat yang hendak memotong selang infus justru membuat jari sang bayi yang putus. Siapa yang terima jika anaknya disakiti? Itulah yang dirasakan oleh seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan. Suparman melaporkan seorang perawat dari salah satu rumah sakit swasta ke polisi. Laporannya karena jari anaknya berusia tujuh bulan terputus akibat kesalahan perawat. Alhamdulillah selamat men, sehubungan dengan adanya peristiwa, adanya keumahan seorang bayi yang memotong buka jari-jari rumah sakit Muhammadiyah. Sudah kita lakukan proses itu, tindakan pendidikan dan pendidikan, dan juga hari ini, Alhamdulillah dari kedua belah pihak, dari pihak korban, dan juga dari pihak pusaka hukum, dan didampingi kemudian kedua kuasa hukum, serta juga dari pihak rumah sakit Muhammadiyah, dan juga disaksikan oleh tokoh agama masyarakat. Dan juga ada dari dina sosial, dan juga kita disaksikan juga dari kawas internal, dari kuasa hukum, Alhamdulillah kalau terjadi, adanya suatu kesepakatan perdamaian. Yang dimana kami dari pihak kepolisian tentunya berdasarkan Pempol 8 tahun 2021, terhadap penanganan percayaan dengan restoratif justis. Dengan adanya perdamaian tersebut, kita lakukan ini yang lanjut. Dengan Pempol 8 tahun 2021, untuk memanfaatkan, untuk lebih kepada perbaikan, jantaran percayaan dan juga untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga kami lakukan langkah restoratif justis terhadap penanganan percayaan kita.